Halo pemirsa infofotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Cim. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang agak berbeda dari biasanya, yaitu saya akan membahas sebuah harddisk dari Sundisk, yang dinamakan Sundisk Extreme Pro Portable SSD. Nah, harddisk ini berbeda dengan portable harddisk pada umumnya. Kalau kita lihat, pertama adalah ukurannya sudah berbeda ya, yang SSD ini jauh lebih kecil dan ringan. Yang kedua adalah dia lebih tahan banting. Kenapa? Karena dalamnya solid state ya, jadi dia tidak ada moving part-nya, tidak ada yang bergerak di dalamnya. Jadi lebih tahan banting. Dibandingkan dengan portable harddisk biasa, dia lebih ringki yang ini, karena di dalamnya ada moving part, yaitu disk yang berputar saat diaktifkan. Sehingga kalau kita jatuhkan atau benturkan, kalau di dalamnya rusak, maka data kita yang di dalamnya juga jadi tidak bisa dibaca, dan biasanya susah di-recover. Dan selain itu, yang membuat solid state graf ini makin populer adalah dia transfernya sangat cepat. Kita tahu bahwa kamera kita itu bisa menghasilkan gambar yang resolusinya besar, yang file-nya juga ukurannya besar dan berat. Dan juga kalau kita rekam video, sekarang resolusi video sudah mencapai 4K, dan banyak sekali content creator yang merekam dalam kualitas yang sangat tinggi, yaitu resolusi 4K. Sehingga file-nya gede-gede, dan memerlukan harddisk dengan kemampuan daya transfer yang sangat cepat. Kalau kita lihat dari fisiknya, ini sandisk ini cukup unik ya, tidak terlihat seperti harddisk, dan uniknya di sini ada lubang ya, lubangnya berbentuk seperti segitiga, ini gunanya untuk sebagai pengait ya, jadi kita bisa kaitkan, dan kita bisa gantungkan misalnya ke tas kita atau apa, ya jadi kelihatannya sangat outdoorsy ya. Nah, kalau kita lihat dari permukaannya, dari depan sama belakang teksturnya berbeda. Dari belakang itu terbentuk dari bahan silikon, jadi tujuannya mungkin kalau kita jatuhkan atau benturkan, ini tidak langsung penyok, jadi semacam pelindung. Nah, di bagian depan, ini ada tekstur yang ada bulat-bulatannya ini. Ini menurut saya keren, dan kesannya futuristik dan sangat outdoor sekali kelihatannya. Dan juga kalau kita waktu beli sandisk ini, kita tersedia dua kabel ya, jadi ini adalah kabel USB, USB-C, dan kemudian USB biasa. Nah, kalau kita lihat spesifikasinya, yang sandisk ini cukup bervariasi ya kapasitasnya, ada 500GB, ada yang 1TB, ada yang 2TB, dan juga ketahanannya cukup tinggi, yaitu kita bisa gunakan sampai suhu minus 20 Celcius sampai 70 Celcius. Tapi disarankan untuk menggunakan di kondisi operasi 0 Celcius sampai 40 Celcius. Jadi cukup lumayan, teman-teman tidak usah khawatir saat harus bawa harddisk ini ke tempat yang ekstrim, seperti yang di keadaan yang sangat dingin atau panas. Nah, tentunya teman-teman ingin tahu transfer rate-nya seberapa cepat. Nah, saya sudah menggunakan CrystalDiskMark ya, dan saya menguji sandisk ini di laptop saya, dan kelihatan memang sangat cepat sekali ya, dia baca tulisnya 459 sampai 457 ini, kurang lebih rate dan write-nya cukup cepat. kalau file kita gede, nah, tapi kalau file kita kecil-kecil yang ditransfer itu kecepatannya menurun, sekitar 110 dan nulisnya 120. Jadi menurut saya ini cukup cepat. Untuk sebagai perbandingan dengan yang portable harddisk yang seperti biasa ini, nah, kita lihat juga rupanya jauh lebih lambat ya. kalau yang tadi, yang SSD ini, dia bisa mencapai hampir 500 MB per detik, ini baru 90 baca-nya dan tulisnya 94. Sedangkan kalau file yang kecil-kecil ini, untuk memindahkan ke portable harddisk ini jauh lebih lambat. Portable SSD ini didesain untuk keadaan outdoor, ya, jadi untuk fotografer yang suka keadaan ekstrim ya. Nah, ini cocok sekali, karena dia punya rating IP yang sangat tinggi, yaitu 55. Nah, IP 55 itu artinya dia ketahanan sama debu-debu yang halus ya. Dia aman ya. Kemudian juga dia aman terhadap air. Jadi selain hujan ya, misalnya musim hujan sekarang, kena hujan, napas, segala-galanya, tidak usah khawatir ini bakal rusak. Bahkan dia disemprot, disemprot dengan air jet itu selama 3 menit, itu juga masih aman. Jadi, istilahnya kita bisa lega lah, kalau keadaan yang misalnya kita harus ke hutan, yang hujan lebat, segala macam, ini masih aman. Jadi, harddisk seperti ini sebenarnya cocok untuk siapa? Menurut saya sangat cocok untuk content creator. Baik fotografer atau videografer, yang sering traveling cukup jauh ya, dan sehingga memerlukan tambahan space untuk menyimpan datanya. Dan selain itu, karena SSD ini transfernya cukup cepat, komunikasi dengan laptop cukup cepat, kita bisa mengedit foto langsung dari SSD ini tanpa harus menunggu. Kadang-kadang kalau pakai portable harddisk, kita mesti menunggu loading, segala macam. Nah, berikut juga dengan video, kita bisa mengedit langsung dari SSD ini tanpa masalah kecepatan. Nah, mudah-mudahan informasi tentang produk ini membantu teman-teman yang sedang mencari portable harddisk. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.